Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, tidak boleh ke mall, harus pakai kaos kaki Stres aku Berapa lama Oh my god, beda banget ya guys ya, disini gak ada Beneran ini guys Aku ada buku kesehatan, dan itu kalau di Indonesia 3 Oh di Indonesia maksimal 3 Nah di Indonesia maksimal 3 Malaysia 12 guys Oh gitu, baru tahu nih guys ya Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Sa'ala dijawabkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian ya Pengalaman wanita Indonesia kaget dengan budaya yang ada di Malaysia Oh my god, kenapa ya? Kok bisa begitu ya kan? Apakah budayanya terlalu-terlalu gimana gitu kan? Kita juga nggak tahu ya guys ya Dan disini kita akan menambah pengalaman dan ruasan kita tentang Malaysia Dan cerita daripada wanita Indonesia yang ada di sana Nah, ini daripada channel Ika Wulan dari channel guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Support terus ya, Alhamdulillah Channel Kak Ika ini Kak Ika Wulan dari atau Mbak Ika ini Alhamdulillah sudah mencapai 100 ribu subscriber guys ya Kemarin waktu lama-lama kita react dulu-dulu itu masih di 70 ribuan ya Alhamdulillah sangat-sangat berkembang sekali sekarang Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari kemerdekaan Dirgahi Republik Indonesia yang ke-78 tahun Dan pada hari ini kita sedang makan siang Dengan menggunakan tema busana baju warna merah putih Yang tentunya dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia Keren ya guys ya, meskipun di Malaysia Tetap ya jiwa raganya itu masih Indonesia gitu guys ya Masya Allah keren banget nih guys ya Semua wanita-wanita Indonesia Dan tentu saja sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini Kita akan banyak mengalami yang namanya shock culture Atau culture shock Nah kita tanyain satu-satu yu Apa sih yang bikin kaget ketika dulu pindah dari Indonesia ke Malaysia Yang bikin shock tuh apa? Kita tanyain yu Satu-satu Oke Ibu Risma Sudah berapa lama ibu tinggal di Malaysia? Baru 8 tahun 8 tahun Apa ya? Baru 8 tahun? Lama banget itu bukan baru ya Kalau baru 1 tahun itu baru Kalau 8 tahun udah banyak gitu mbak Yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia ini? Awal-awal dulu cium cipika-cipiki Oh cium pipi kiri, cium pipi kanan Kalau disini cipika-cipikinya harus 3 kali Jadi kayak di Arab gitu kan Kalau di Indonesia kan semua 2 kali Iya kanan-kiri Teng-teng Kalau di Malaysia gimana ya? Dan melayang Nggak nempel banget gitu ya? Nggak nempel banget Kalau disini nempel banget Kadang-kadang mau 2 kali atau 3 kali nih? Makanya suka gak bingungnya disitu Oke Itu aja Oke makasih Oke jadi cipika-cipiknya disana Gimana lagi dong? Saya nggak tau Nggak pernah lihat Terima kasih ya Ibu Nurul Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? 10 tahun 10 tahun Apa shocknya culture di Malaysia ini? Oh culture shock Karena habis melahirkan Ternyata ada istilah berpantang di Malaysia ini Tidak boleh makan ini Tidak boleh makan itu Tidak boleh ini Tidak boleh ke mal Harus pakai kaos kaki Stress aku Berapa lama? Oh my god Beda banget ya guys ya Disini gak ada pantang larang Semuanya dimakan Berpantang itu Nah gue lupa Berpantang itu 40 hari Oh 40 hari 40 hari Gak boleh makan ini Ya mungkin Mungkin ya Disini juga mungkin ada Di beberapa daerah gitu kan Tapi setahu saya Ketika istilah saya melahirkan Dan lain sebagainya Saya meminta kepada dokter Apa pantangannya itu Gak ada juga sih Yang penting Jangan terlalu banyak gerak gitu aja Kalau makanan Overall Dimakan 40 hari Oke Jadi yang bikin kaget adalah Ternyata disini ada Masa berpantang setelah Makan Gitu ya Iya betul Terima kasih Selanjutnya Ibu Astuti Sudah berapa lama Ibu di KL Di KL sudah 18 tahun 18 tahun 18 tahun Oh lama banget ya Ini kayak udah Udah tinggal separuh Separuh ya Kalau istilahnya Nyampe sana itu Umur 20an Atau umur 30an Ya hampir setengah Masih cukup baru ya Terus awal-awal dulu di KL Tinggalnya apa Culture shocknya Awal-awal tinggal di KL Yang culture shock Dulu pas kekawinan Baru tahu Kalau ternyata Kita perempuan Gak boleh salaman Sama pengantin laki-laki Oke Itu memang yang benar-benar Kaget Karena dulu Pas seteng sama suami Langsung salaman Sama yang pengantin laki Sama pengantin perempuan Terus masih tahu Disini memang gak boleh Salaman sama yang pengantin laki-laki Itu juga Dalam Islam juga gitu ya Tidak boleh Mau pengantin Mau kita ketemu Ya jangan salaman Gini aja Ya kan Like this Ya lebih aman Oke jadi sekarang Udah gak salaman lagi Udah gak salaman lagi sekarang Udah gak salaman sekarang Udah gak berani Kalau dulu ngerasa ditolak ya Ngerasa ditolak Tapi gak ditolak Akhirnya dia salaman Cuman kayak Kasih apa gak ngasih Oh dia bingung juga gitu ya Akhirnya sih ngasih juga Cuman emang Emang ngalu sih soalnya Oke Makasih Ibu Astuti Sama-sama Selanjutnya Ibu Eka Sudah berapa lama di Malaysia Lima tahun Lima tahun Apa yang bikin kaget dulu Awal-awal tinggal di Malaysia Pas bulan puasa Lagi mens Mau makan di tempat Itu gak boleh Sekarang? Gak tau sekarang Cuman tahun lepas Ada kejadian Gak boleh Katanya tunggu jam 3 Sudah pernah dibuktikan sendiri Kamu dateng ke kedai makan Dateng ke kedai makan Kalau anak-anak boleh makan Tapi kalau Dain in maksudnya Dain in gak boleh Bungkus boleh Bungkus boleh Cuman kalau dain in gak boleh Kalau kita di Indonesia kan biasa Ya biasa makan Boleh makan kan Kalau disini Belum gak boleh Oke tapi Lebih-lebih menghargai dan menghormati Yang berpuasa gitu kan mungkin Kedainya ditutup Pakai tirai gak? Enggak Enggak ya Oke Selanjutnya ada Kakak Dinda Halo Sudah berapa lama di KL? Sudah 6 tahun Terus ada Show Culture gak Waktu awal tinggal disini? Yang unik tuh disini tuh Misalnya ulang tahun nih Kalau kita kan di Indonesia Itu kan Yang ulang tahun Yang ngebayarin temen-temennya Kalau disini Yang ulang tahun Dibayarin temen-temennya Enak tuh Mau ulang tahun tiap hari Enak banget guys Ya bener sih sebenernya gitu Apa ya? Istilahnya kalau kita ulang tahun Kita dibayarin Kita jadi happy gitu kan Tapi kalau Kita ulang tahun Kita yang bayar Ya happy sih happy Kita kumpul sama temen-temen Tapi Kalau mahal banget ya Gitu juga Tapi gak apa-apa Itu kan beda budaya Begitu Soal kado gimana? Ngasih kado enggak? Ngasih kado Soal kado sih kurang lebih sama lah Cuman ini Masalah treat makanan Atau makan-makan Atau apalah itu Nah itu Itu sedikit berbeda lah Antara Indonesia sama Malaysia Jadi Yang ulang tahun Yang dibayarin Betul Bukan yang ngebayarin Betul Oke Selanjutnya Ada Ibu Shifa Berapa lama ada di Malaysia? Aku di Malaysia Udah sekitar 13 tahun 13 tahun? Oke Culture shock apa yang dirasakan awal-awal? Culture shock dulu mula-mula disini ya Jadi waktu dulu tuh kede mama Kede mama tuh kede India Muslim Yang kebanyakan makanannya tuh goreng-gorengan Dengan kari-kari khas India lah ya Nah disini tuh kede mama selalunya Jaman dulu Waktu aku mula-mula disini Sampai 24 jam Jadi kita sampai 24 jam bisa nongkrong disitu Sampai pagi-nongkrongnya Oke oke banget murah Murah ya Kalau minum itu murah Makan juga murah Makanya orang pada nongkrong disitu sampai pagi Karena nongkrongnya bisa sampai pagi Oke Apa gak bosan ya 24 jam Maksudnya dari pagi sampai malam gitu Kalau aku sih boring Boring banget Tapi kalau Ada sih orang yang kayak Enak sih disini Sampai jam berapapun enak gitu Selanjutnya ada Ibu Egi Sudah berapa lama ada di Malaysia Aku tuh udah kurang lebih 22 tahun disini Gila sih 22 tahun Wow oke Lama sekali Anda Terus Udah bukan culture shock lagi Tapi waktu dulu awal pindah kesini pasti ngerasain dong Apa itu Apa ya kalau disini ya Mungkin makanannya kali ya Karena kalau disini kan lebih ke Thailand gitu Makanannya ada banyak asem manisnya Kecut-kecutnya gitu-gitu Beda banget sama yang di Indonesia Apalagi kalau aku kan dari Jawa Jadi kebanyakan tuh sedikit manis gitu Oke Terus disini apa ya colokannya kali Beda banget sama Indonesia Kalau disini Colokan itu plak ya Iya plak-plak listrik Kalau disini tuh ada tiga Lubangnya Lubangnya Kalau di Indonesia kan dua ya Itu bikin kaget awal-awal Iya Karena kan waktu dari sana tuh Bawa apa-apa Kalau zaman dulu kan handphone yang lama Itu colokannya dua Ya betul sekali Ketika saya baru dapet HP Daripada orang Malaysia Dan itu Colokannya tiga guys Susah saya carinya di Indonesia Akhirnya saya ke toko elektronik Putar-putar pusing-pusing gitu guys Akhirnya dapet gitu Dan baru bisa dicatat Jadi ya agak shock juga sih Sampai sini beli-beli langsung ya Oke terima kasih Sama-sama Oke selanjutnya ada Ibu Yunita Sudah berapa lama di Malaysia? Udah 25 tahun 25 tahun Oh my God Lama banget Tahun ada juaranya ini Terus dulu awal-awal Apa culture shocknya yang dirasakan? Oke culture shock dia pas datang ke sini Pas kuliah Naik bis dia Naik bus Kalau di Indonesia ada conducture Kalau di sini kita langsung masukkan duit dia Ke dalam kotak dekat driver bus tuh Oh bus apa itu namanya? Dulu bus Intrakota Dari sedang pergi ke kota raya Berarti ini bis-bis yang lama gak sih guys ya? Karena dia udah Lama banget ya Ya naik Intrakota lah naik bus Sekarang masih ada nama bus Intrakota itu? Udah gak ada Udah gak ada itu Oh my God Tuh kan lama banget udah gak ada sekarang Dan dia bisa juga dari Malaysia Mungkin biasa aja dulu Sekarang sampai sekarang Semaju itu mungkin dia juga Merasakan gitu Perubahannya gitu ya guys 25 tahun dulu Jadi kalau dulu pun tetap begitu ya Sistemnya Jadi kita naik dulu Nanti masukin uangnya Di dalam kotaknya Itu uangnya bisa kita kayak cheat gitu Gak harusnya 50 sen jadi 20 sen gitu Biasanya itu 80 sen berseringgit Tapi kasih uang pas biasanya Oh jadi harus uang pas Gak ada kembalian Gak ada kembalian Oh gitu Oke terima kasih Selanjutnya ada kakak Devi Berapa lama ada di Malaysia? Baru 3 tahun Mau 3 tahun? Masih banyak nih Pasti culture shocknya apa? Apa ya? Kayak bahasanya gitu Kan kok disini tuh lebih cepet gitu tuh logatnya Speednya? Iya Kecepatan cara ngomongnya? Iya, iya itu Oke Apa harus kita ulang lagi tuh kan? Itu sih abis itu apa lagi ya? Bahasanya gak ketangkep ke linga kamu gitu Ngomong apa gitu Iya bener-bener Sekarang? Sekarang udah biasa ya Karena udah sering denger Jadi udah kayak Ya udah biasa Sekarang udah lebih memahami ya Iya bener ya Oke Jadi kecepatan berkata-katanya Makasih kakak Devi Selanjutnya ada ibu datin Anissa Ini biasa selalu hadir nih guys ya Datin Berapa lama ada di Malaysia? Lebih kurang Lebih kurang Kurang lebih Kurang lebih 16 tahun 16 tahun Terus awal-awal dulu tinggal di Malaysia Apa yang bikin shocknya? Culture-nya? Budayanya Budayanya yang bikin shock kan di Indonesia Dua anak cukup nih Kalau di Malaysia Kayaknya gak cukup-cukup Kalau kurang anak itu Iya kah? Iya ke? Betul Kalau di sini Iya KB ya Keluarga berencana Dua anak cukup Ya Kalau di Malaysia Cukup-cukup Jadi kalau misalnya ngeliat Satu keluarga Dengan anak kecil-kecil yang rame Itu udah biasa Terus Di buku kesehatan tuh Waktu aku kecil dulu Bapak dengan ibu kan Pegawai negeri Jadi di buku kesehatan kan Cuman maksimal Tiga anak ya Buku kesehatan itu apa maksudnya? Kayak Buku Kosyandu Kayak Buku Kosyandu Pokoknya yang government Ada Buku kesehatannya Nah kalau Suami aku Buku kesehatannya 12 loh Anaknya Jadi maksimal 12 Jadi ada lembarannya itu Fotonya 12 Oh Oh my god Wow 12 anak Oh oke Gue paham Jadi kalau PNS itu Beneran ini guys Itu ada buku kesehatan Dan itu kalau di Indonesia 3 Oh di Indonesia maksimal 3 Di sini Nah di Indonesia maksimal 3 Malaysia 12 guys Di sini maksimal 12 Jadi boleh punya anak sampai dengan 12 Gratis melahirkan 12 Gratis Gratis melahirkan Shok dong Sebagai cewek gitu kan Shok banget Tapi kalau orang dulu-dulu mungkin enggak guys ya Udah biasa gitu Tapi Di era sekarang di 2023 ini Banyak pasti orang yang shock dengan keadaan itu Apalagi ibu-ibu zaman sekarang gitu Iya Oke Gratis melahirkan sampai 12 Jadi anda akan Sampai 5 Udah Oke Unik juga ya Terima kasih Datin Sama-sama Oke selanjutnya ada ibu Arin Sudah berapa lama ada di Malaysia 15 tahun 15 tahun Awal-awal dulu apa yang dirasakan? Shoknya gitu Shoknya Pas puasa ya gitu Kalau puasa di Indonesia kita cewek Kan ada tuh ya Masa-masa kita enggak puasa lagi mens Boleh dong makan di mana aja Mau di luar Mau di dalam Bisa Tanpa harus Dilarang-larang Nah di sini Begitu kita Apa lagi di mens 1 bulan Puasa Mau makan di luar Langsung enggak dilayani Enggak dilayani Ternyata di sini enggak boleh Jadi di sini Biasanya Muslim Pada saat bulan Puasa Perempuan Enggak boleh makan di luar Oke terima kasih Oke selanjutnya Ada ibu Epoi Sudah berapa lama ada di Malaysia? Alhamdulillah Sudah mau 17 tahun 17 tahun Awal-awal dulu di Malaysia Ada yang bikin syok enggak? Tentang kehidupannya Budayanya Dan yang lainnya Awal-awal dulu Masalah bahasa aja Biasa Biasa Beda kan ya Terus Mungkin kebiasaan Kalau kondangan Misalnya Kondangan Kita kan Kalau di Indonesia Kondangan tuh Formal banget Bisa pakai Baju harus yang rapi Yang sop ini Yang rada Ini lah Rapi gitu Kondangan itu Pergi majelis kawin ya? Iya Oke Kalau di sini bisa Santai pakai celah pendek Pakai Sendal jepit Juga ada Terus harus duduk Makan harus duduk Enggak ada yang Standing party itu Enggak ada Oke Terus apa ya Sama Angpau Kalau angpau itu Tidak disediakan Kalau mereka Disediakan apanya? Kotaknya Kotaknya Enggak disediain Jadi kita harus Kasih ke orang-orang yang langsung Oh gitu Baru tahu nih guys Kalau angpau Maksudnya Amplop gitu Amplop ya Amplop itu Kita kasihnya langsung Ke pengantin Ataupun Kesitu gitu guys Ke pengantin mungkin ya Tapi kalau untuk Istilahnya di Indonesia Itu ada kotaknya Seperti itu Teman-teman bisa lihat ya Setiap kawinan Itu ada Ada yang memang Menerima kotak Tapi ada juga Istilahnya Disini itu Yang sudah mengumumkan Di surat undangan Tidak menerima Sumbangan Ataupun Dan lain-lain Seperti itu ya guys ya Nah ada juga Seperti itu guys ya Langsung ke tangannya Gitu ya Sekarang udah terbiasa dong Dengan Sekarang udah terbiasa Seperti itu ya Udah tahu ya Oke Terima kasih Selanjutnya ada Ibu Zulfa Sudah berapa lama Ada di Malaysia? Saya ada di Malaysia Sekitar Ini tahun ke-7 Oke Waktu awal-awal di Malaysia Apa yang dirasakan Syoknya? Waktu awal-awal di Malaysia Lidah Makanan kali ya Kenapa makanannya? Syok banget Soalnya kebiasaan Saya di Indo Dari kecil itu kan Makanan yang bening-bening Sampai sini Semua serba santan Kari Yang pekat-pekat Nah itu Awal-awal di sini Susah makan Sekarang? Sekarang Udah mulai Menyesuaikan sedikit-sedikit Tapi yang gak Gak doyan-doyan banget Oke Masih belum doyan Oke makasih Sama-sama Selanjutnya ada Ibu Enden Halo Sudah berapa lama Ada di Malaysia? Di sini Udah hampir 13 tahun Oke Awal-awal di sini Apa shocknya? Culture-nya Malaysia itu? Culture shock Malaysia Oh iya Oh iya di sini Kalau kita anak sekolah Masuk private Dia gak ada uang Sumbangan kayak pangkal gitu Jadi Flat Flat maksudnya apa? Cuman bayar Kayak Sumbangan Uang tahunan Uang buku Kayak baju-baju Kayak gitu Jadi gak ada Tiap Apa Terminyatuh gak ada Uang buku Pembayarannya jelas Maksudnya Apa ada ditulis Dari pertama masuk Sampai nanti lulus Biayanya sekian Gitu ada? Ada yang ditulis Ada yang tidak Oh oke Yaudah Terima kasih Sama Oke selanjutnya Ada Ibu Tita Halo Sudah berapa lama Ada di Malaysia? Di Malaysia Udah 6 tahun Oke Terus awal-awal di Malaysia Culture shocknya apa nih? Pertama kali shock Pas dateng ke wedding Disini itu Kita gak salaman Sama Pengantin Pengantinnya ada panggung Terus Tamu undangan Menyaksikan pengantin Dari depan Dari bawah Duduk-duduk Jadi kamu gak pernah salaman Dengan pengantin Kalau pendangan disini? Enggak Oke Terus? Jadi kalau di Indonesia Kita naik ke pelaminan Ya naik ke pelaminan Untuk bersalaman Keluarga ini Silahkan Keluarga ini Selanjutnya Dari perusahaan ini Selanjutnya Dari teman SD-nya Teman TK-nya Gitu Kalau disini gitu Mungkin disana gak ada Ada mungkin Tapi berapa Yang gak ada gitu Yang dialami oleh mbaknya ini Gak ada gitu Kalau disini gak Gak naik ke pelaminan Jadi kita menonton Sang pengantin Sambil makan Terus ada lagi? Terus makanan di weddingnya Nasinya Nasi minyak namanya Di Indonesia gak pake nasi minyak Nasi putih Semua kondangan Makannya nasi minyak? Tergantung sih Tergantung occasionnya Misalkan wedding Chinese Different Chinese food Kalau Melayu Biasanya nasi minyak Oke Terima kasih Bye Selanjutnya Ada kakak siapa namanya? Mevi Ada kakak Mevi Berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 5 tahun 5 tahun 6 Awal-awal Di Malaysia Apa yang bikin shock dan kaget? Shocknya apa ya Kalau pesen grab Kan disini Familiarnya grab Daripada naksi Kalau pesen grab Datangnya setelah lama banget Kadang-kadang Gak semuanya sih Tapi kadang-kadang Abangnya tuh Kalau nunggu kita lama Dia suka Ngomel-ngomel sendiri Beda kan Kalau di Indonesia tuh Kayak langsung dateng Terus Kayak terlalu ramah aja Kayak gitu Jadi biasanya Kalau nunggu grab Yang dianggap lama tuh Berapa menit? Bisa 15 menit sih 15 menit ya lama ya Lama banget Lama ya Kalau disini 5 menitan lah Cepat Mungkin gini Ketemu nih kayak Solusinya Mungkin ya Mungkin nih Pemikiran saya aja nih ya Pemikiran saya Jangan dimasukkan ke hati Mungkin disana tuh Karena kekurangan Daripada jasa grabnya itu sendiri Maksudnya Tenaga kerjanya Sedangkan disini Drivernya Maksudnya Drivernya di Indonesia Mau di Malaysia Itu pasti lebih banyak Di Indonesia Sama di Malaysia Ya kan Pasti seperti itu Itu menurut saya Kes So gimana menurut teman-teman Komen aja Nggak tunggu grabnya Kalau disini Tapi sekarang sudah terbiasa Dengan adat seperti itu Ya jadi pesen duluan Sebelum kita mau pulang Pesen duluan Atau kalau mau antar barang Pesennya Dari jauh-jauh Jauh-jauh waktu sebelumnya Oke jadi Nggak nunggu-nunggu lagi Ada lain laginya Culture shocknya Apa ya Paling Kayak belanja-belanja Di pasar tradisional tuh Kayak Disini lebih lengkap sih Terus lebih fresh Kayak Bahan Makanannya Terus kayak Sayuran-sayurannya Kayak gitu Lebih fresh Pasar tradisional tuh Maksudnya yang pasar pagi Gitu ya Bukan supermarket ya Bukan supermarket Oh jadi disini Lebih lengkap Ya lebih lengkap Dan itu buat kaget Ya buat kaget Oke Karena terlalu lengkap Oke Terima kasih Sama-sama Alright guys Itulah tadi ya guys ya Culture shock yang dialami oleh Wanita-wanita Indonesia Yang tinggal di Malaysia Dari 3 tahun 23 tahun Lama banget disana Wow Dan so Banyak istilahnya yang membuat kaget Daripada wanita-wanita Indonesia Ketika ada di Malaysia Banyak budaya Yang membuat mereka tuh Shock Terutamanya Anak Disini Kalau di Indonesia itu Anaknya Maksimal 3 Gitu kan Maksudnya di pemerintahan ya Sedangkan keluarga berencana itu Dua anak itu cukup Gitu kan Tapi banyak sih Yang ini gitu Ada batasannya juga Gitu kan Tapi Karanan Daripada pemerintah Seperti itu Kalau di Malaysia Itu maksimal Sampai 12 Oh my god Gila banget Dan juga Setelahnya Di acara pengantinan Tidak salaman dengan pengantin Dan juga Kalau disana itu Semuanya duduk Tidak ada yang makan Berdiri Dan lain sebagainya Karena kenapa Mengutamakan Karena Melayu itu Islam Budaya juga Pasti Lebih Lebih Kepada Keislaman itu sendiri Di dalam Islam juga Tidak dianjurkan Untuk makan berdiri Minum berdiri Nah Selanjutnya juga Ada culture shop Juga Tentang pasar Disitu Dan banyak Lagi lainnya Berkenaan dengan Yang mereka alami Ketika ada di Malaysia Ada yang bahasa Ada yang makanan Mungkin Kalau saya Suka sih Makanan bersantan Dan lain sebagainya Yang saya tanyakan Disini Berarti orang Malaysia Itu banyak yang kena Kolesterol ya guys Iya gak sih Makannya santan 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 Dan santan Gitu guys ya Oh my god Coba cek deh guys ya Kolesterolnya kalian Itu berapa Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton